ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di boitro channel di video kali ini saya akan membuat video tentang motor herek lagi ya ini ya ini sedikit menjawab atau meluruskan ya kan ada beberapa pertanyaan di komentar dan juga WA tentang pemakaian blok tigre atau dan lain-lain tentang seputaran herek pokoknya ya ini mungkin ada yang terjawab di video ini semoga saja ada terjawab dan disini saya ada tempat pro mesin Mega Pro ini standartan blok masih masih standart blok Mega Pro juga dan disini udah ada blok Mega Pro yang up up tigre nah jadi ini udah standart tigre panjangnya diperpanjang dan disini ada contoh bandolok kukas punya nyotek ini punya GL series cuma beda dipanjang untuk langkahnya sama dan terus ini saya mau menjelaskan kemarin kan ada yang tanya seperti Mas pasang blok tigre di motor Mega Pro atau di motor GL Max itu apa aja yang yang diganti ya itu yang pastinya yang diganti itu kalau pasang blok lebih tinggi ataupun dicor kayak gini atau tambah paking itu langkahnya wajib dinaikkan nanti kalau nggak dinaikkan pistonnya yang mendelup kependem nggak gayuk ya pistonnya nggak nyampe atas jika ada kompresi Nah itu jadi kalau bloknya digansel bloknya diganti lebih tinggi punya tigre atau dan lain-lain yang lebih tinggi itu harus Hai dinaikkan langkahnya dinaikkan menaikkan langkah stroke up itu apa maksudnya maksudnya gini nah disini itu ada pennya ini digeser ke atas jadi jarak ini itu lebih lebih jauh lebih panjang jadi langkahnya naik kalau digeser ke sini nah kayak gitu dan terus seumpama ini blok tigre ya ini ada standar tigre blok standar tigre dimasukkan di Mega Pro itu langkahnya apakah harus ganti Mas apa harus stroke up harus jadi minimal itu harus minimal standar tigre langkahnya minimal standar tigre kalau bloknya standar tigre nggak bisa pakai langkah Mega Pro itu nggak bisa soalnya nanti itu langkahnya kependem kok langkahnya Maksudnya pistonnya kependem dia nggak ada kompresi Nah kayak gitu nah maksudnya harus atas bawah di upgrade kecuali karomoto GLMAX itu cuma di upgrade pakai blok Mega Pro itu bisa soalnya soalnya dia langkahnya Mega Pro sama GLMAX itu sama 49,5 ini punya punya GLMAX ini cuma beda berat beda besar daun bisa beda berat untuk punya Mega Pro dan GLMAX kukas ini ya bandul kukas Nah untuk panjang aja sama-nya sama semua klarker sama wos pokok enak nah Honda itu jadi kare upgrade nah jadius kareplok-kareplok kalau keluarga nyotek kalau serius itu beda dari itu kecil pendek nah soalnya kan bak kirinya itu udah beda dan sedikit saya singgung lagi untuk membedakan series dan nyotek ini kalau nyotek itu bentuknya kayak gini kalau bentuknya kayak gini itu udah nyotek depannya ada nonjol dua kayak gini itu mesin udah nyotek GLMAX nyotek kalau serius itu cuma buatnya cuma empat keluarga serius keluarga CP GL1 nah itu nah kan udah PNP double starter nah Mesti kalian yang sering atau masih punya motornya pasti pasti tahu sering lihat nah itu jadi bedanya itu kayak gitu nah disini saya bukan mas mengguri ya jadi hanya sekedar sharing-sharing dan juga menjawab komentar dari teman-teman kayak gitu dan intinya saling belajar lah nah dan untuk yang bagian ini bagian rotor oli itu sama persis sama-sama persis ini sama-sama sama-sama persis pokoknya spodoplek nah jadi kayak gitu kalau upgrade blok langkah harus dinaikkan kalau ganjil blok angka harus dinaikkan dan juga jangan lupa kalau udah upgrade CC naik langkah clap juga dilihat ya jadi kalau CC di atas 250 itu wajib ganti clap di atas tanda tiger nah atau 215-225 itu wajib ya enggak wajib kalau gitu ya lebih bagusnya dihancurkan pakai clap yang ukurannya di atas tanda tiger kalau standar tiger itu enaknya cuma dipakai di maksimal CC 215 dan juga itu main porting nah itu secara pengalaman saya ya mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri ataupun punya ilmu yang pernah di dipakai atau pernah eksperimen ketemunya kayak gimana ya jadikan bisa sharing-sharing jadi saling berbagi kita nah dan saya ingatkan lagi untuk piston Megapro CBR tiger itu sama besarnya jadi teman-teman yang sering tanya itu besarnya sama 6 3,5 yang membedakan itu itu bentuknya untuk nah jadikan nanti kompresinya nah dan juga disini kan kalau kita bongkar ini blok kop ya kop blok ya ikan dibongkar tolong yuk nah disini itu karena namanya kerengkas ini nah kalau kita pasang blok tiger di kerengkas Megapro apakah kita harus bubut nengkes mas atau kita pasang di GL series atau kita pasang di GL nyotek nah itu enggak usah dibubut jadi sama untuk diameter dalamnya itu sama jadi besar lubangnya itu sama jadi blok tiger tinggal masuk enggak usah bubut gerengkes nah jadi ini seumpama ini ya ini motor Megapro ya jadi ini seumpama di seumpamakan menjadi motor GL Max kan hampir sama cuma bedakan di CC nya dan juga besar-besar piston itu yang diganti itu bau sunduk nah bau sunduk kesini kan dia lebih tinggi jadi kalau bau sunduk ini nggak nyampe tapi bau sunduk yang panjang ini bisa dipakai masian yang sana yang panjang sana dipakai kesini nah gitu yang sana dipakai kesini yang panjang ini dipakai yang sini kalau kalau pakai blok tiger soalnya bau panjang sunduk sate Megapro ini bau sunduk Megapro sama bau sunduk tiger yang pendek itu sama yang yang panjang Megapro sama yang pendek tiger itu sama pentingnya nah yang membedakan itu yang panjang punya tiger itu beda jadi harus ganti bau sunduk jadi itu dan juga kamprat kamprat itu menyesuaikan blok ya ya menyesuaikan blok kalau bloknya tiger campra juga pakai tiger panjangnya itu 102 mata kalau standart ini panjangnya 100 mata kalau diatasnya lagi 104 mata jadi nambahnya itu dua-dua nggak bisa ganjil leganjil wii ya raso nyembung jenis rantai ya jadi genep nah jadi kayak gitu simpel sebenarnya jadi kalau ada blok tiger gini tinggal masuk turk nah karena melepuh cuma nganti bau sunduk tnl waduhur jadi kalau Megapro ini mau upgrade ke tiger enak cuma main bau sunduk ini blok terus langkah dinaikkan standart tiger minimal atau ganti bundle set masuk udah oke mungkin ada yang kurang jelas atau masih lembut bisa ditanyakan langsung ke biasa ya bisa DMG dan juga ditulis kolom komentar juga bisa oke sekian dulu desa terima kasih jangan lupa like comment share dan subscribe Oke salam otomotif salam merek sub indo by broth3rmax